Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabatku sekalian Kita semua tentu tahu dan sadar Bahwa Kedudukan agama merupakan suatu yang paling terhormat Ini terbukti bahwa Kehidupan dalam beragama oleh bangsa kita Telah ditempatkan pada silap pertama Yaitu ketuhanan yang maha esa Yang kemudian Pengaturan nilai ketuhanan yang maha esa Diatur dalam undang-undang dasar Maupun peraturan perundang-undangan lainnya Terjadinya kasus penodaan Atau penistaan agama Baik dilakukan secara individu maupun kelompok Jika dibiarkan Dihawatirkan akan menimbulkan permusuhan Dan perpecahan antarumat beragama Sehingga akan membahayakan persatuan dan kesatuan negara kita Penodaan agama di negara kita Diatur dalam undang-undang nomor 1 Garis miring PNPS tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan Dan atau penodaan agama Yang kemudian dimasukkan Kedalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 156A Pasal penodaan agama Dalam penerapannya Dikunakan juga bersama dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Antara lain yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Sebagai salah satu contoh Yaitu Ketika seseorang Mengeluarkan pernyataan tentang agama Islam Seperti Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Adalah pengikut jin Mengatakan Kitab ajaran umat Islam Seperti Kitab kuning Dikatakan Menyesatkan Mengajak Untuk meninggalkan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu salam Dan lain-lain Maka Ketika pernyataan tersebut Dibagikan Atau Disampaikan ke publik Dengan Menggunakan Sarana elektronik Kemudian Dari pernyataan tersebut Membuat umat Islam Tersinggung Marah Kemudian Menimbulkan rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat tertentu Berdasarkan Atas suku Agama Ras Dan Antargolongan Atau Sara Maka Pelaku Dapat Dikenakan Sanksi Berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Dengan Sanksi Pidana Berupa Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan Atau Denda Paling Banyak 1 Miliar Rupiah Secara Khusus Sanksi Bagi Pelaku Penodaan Atau Penistaan Agama Yang Dengan Sengaja Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan Yang Pada Pokoknya Bersifat Perbusuhan Penyalah Gunaan Atau Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Dipidana Dengan Pidana Penjara Selama Lamanya 5 Tahun Hal Ini Diatur Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Garis Miring PNPS Tahun 1965 Atau Pasal 156 A Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sahabatku Sekalian Undang Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Bukan Saja Menjawab Tindakan Atau Perbuatan Yang Menghina Keyakinan Terhadap Tuhan Saja Akan Tetapi Juga Mencangkup Perkataan Atau Perbuatan Yang Merendahkan Menghina Mengejek Atau Mengolok Ajaran Suatu Agama Tertentu Ketika Pernyataan Tersebut Membuat Tersinggung Dan Marah Para Pemeluk Suatu Agama Maka Sudah Seharusnya Para Pelaku Penodaan Atau Penistaan Agama Atau Penistaan Hukum Agar Tidak Menimbulkan Permusuhan Kebencian Kegaduhan Atau Konflik Di Masyarakat Yang Dihawatirkan Akan Merusak Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Kemudian Agar Pelaku Penodaan Atau Penistaan Agama Dapat Diproses Kedalam Sistem Peradilan Pidana Maka Harus Memenuhi Dua Unsur Tindak Pidana Yaitu Unsur Objektif Dan Unsur Subjektif Unsur Objektif Meliputi Tindakan Yang Dilarang Atau Diharuskan Akibat Dari Keadaan Atau Masalah Tertentu Sedangkan Unsur Subjektif Meliputi Kesalahan Dan Kemampuan Bertanggung Jawab Dari Pelaku Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Atau Pasal 156A Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya Unsur Unsur Tindak Pidana Yang Terdapat Dalam Pasal Tersebut Mencakup Yang Pertama Yaitu Barang Siapa Yang Dapat Ditafsirkan Sebagai Setiap Orang Kemudian Yang Kedua Dengan Sengaja Yang Ketiga Di Muka Umum Kemudian Yang Keempat Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan Dan Yang Kelima Yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan Penyalah Gunaan Atau Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianud Di Indonesia Sementara Untuk Pasal 156 156 Huruf B Unsur Unsur Pidananya Mencakup Yang Pertama Itu Barang Siapa Yang Juga Dapat Ditafsirkan Sebagai Setiap Orang Kemudian Dengan Sengaja Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Agar Supaya Orang Tidak Mengalut Agama Apapun Juga Yang Bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa Inilah Unsur-unsur Dari Tindak Pidana Penodaan Agama Ketika Unsur-unsur Tersebut Terpenuhi Maka Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat Maka Pelaku Penodaan Agama Harus Diproses Secara Hukum Supaya Ada Efek Jerat Dan Menjadi Pelajaran Agar Orang Lain Tidak Melakukan Hal Yang Sama Terkait Dengan Tindak Pidana Terhadap Agama Selain Diatur Secara Khusus Dalam Undang Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Juga Diatuk Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Apabila Penodaan Atau Penistaan Agama Tersebut Dilakukan Melalui Media Elektronik Pelaku Pelaku Bisa Dikenakan Sanksi Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sahabatku Sekalian Kebebasan Untuk Memeluk Agama Dan Beribadah Menurut Agama Masing-masing Serta Bebas Meyakini Kepercayaan Yang Dianut Jelas Sudah Diatur Dan Dilindungi Undang Undang Dasar 1945 Akan Tetapi Ketika Ada Seseorang Yang Menodai Atau Menista Agama Orang Lain Maka Hal Ini Juga Telah Melanggar Undang Undang Dasar 1945 Mari Bersama Kita Jaga Kerukunan Umat Beragama Saling Pengertian Saling Menghormati Saling Menghargai Saling Bekerjasama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Sahabatku Sekalian Demikian Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Haluan D посмотрим